Intro Selamat datang di channel Jendela Science Di video ini kita akan membahas Transformasi Geometri dengan Matrix Part yang ke-14 Yaitu tentang Komposisi pencerminan terhadap Dua garis saling tegak lurus Simak terus video ini Sampai akhir Ini adalah outline dari pub ini Dan kita masih di transformasi geometri Yang kedua Yaitu refleksi atau pencerminan Kalau di part sebelumnya Kita sudah membahas Komposisi pencerminan terhadap Dua garis yang sejajar Sekarang kita masuk ke Komposisi pencerminan terhadap Dua garis yang saling tegak lurus Komposisi pencerminan Terhadap dua garis saling tegak lurus Sama seperti biasanya Saya terangkannya langsung dengan contoh soal Pencerminan titik A Dua koma satu Terhadap garis X sama dengan Min satu Dilanjutkan terhadap Garis Y sama dengan Dua Kita gambar titik A Koordinatnya Dua koma satu Berarti disini Oke Lalu kita gambar Cermin yang pertama Yaitu garis X sama dengan Min satu Garis X sama dengan Min satu Berarti kan garis Vertikal ya Berarti disini Ini adalah garis X sama dengan Min satu Ya prinsipnya Ya seperti biasa Kita tarik garis dari Titik A yang tegak lurus Ke cermin Berarti ini kan Ini panjangnya berapa ini Tiga satuan Berarti kita Tambahkan lagi Tiga satuan Sampai sini berarti Nah garisnya seperti ini Berarti ini adalah Titik bayangan yang pertama Atau titik A aksen Koordinatnya Min empat Koma satu Oke Lalu titik A aksen ini Dicerminkan lagi Pencerminan yang kedua Ini terhadap garis Y sama dengan 2 Kalau Y sama dengan 2 Berarti garis Horizontal Disini ya Berarti ya Ini cerminnya Y sama dengan 2 Berarti kita gambar Dari titik A aksen ini Garis yang tegak lurus Ke cermin Berarti ke atas Panjangnya satu Satuan Berarti kita panjangkan Berarti tambah satu Satuan lagi Berarti disini Ini adalah titik Bayangan yang kedua Atau titik A Doppel aksen Koordinatnya Min empat Koma 3 Oke Nah kalau seperti ini Coba perhatikan ya Antara garis X sama dengan Min satu Dan garis Y sama dengan 2 Ini berpotongan Tegak lurus Berpotongan Tegak lurusnya Di titik ini Kalau kalian lihat Ini titik Min satu Koma dua Ya Sebenarnya gini Tidak selalu Garis X sama dengan Min satu Dan Y sama dengan Dua Bisa juga Garis X sama dengan Berapapun Dan Y sama dengan Berapapun Ya Karena Garis X sama dengan A A nya mau Berapapun Pasti dia Vertikal Garis vertikal Dan garis Y sama dengan B B nya mau Berapapun Pasti garis Horizontal Nah yang namanya Garis vertikal Sama garis Horizontal Kan pasti Berpotongan Berpotongan Tegak lurus Ya Dalam hal ini Kalau misalkan Garisnya X sama dengan A Dan Y sama dengan B Berpotongan Tegak lurusnya Di titik A, B Coba lihat disini Kalau garis X sama dengan Min satu Dan garis Y sama dengan Dua Berpotongan Tegak lurus Di sini Titik ini Misalkan Saya sebut Titik P Koordinatnya Min satu Koma dua Ya Jadi paham ya Garis X sama dengan A Dan garis Y sama dengan B Berpotongan Tegak lurus Di titik A, B Dalam hal ini Karena A nya itu Min satu B nya itu dua Maka Perpotongan Tegak lurusnya Di titik Min satu Koma dua Oke Nah Kalau kalian Perhatikan Lebih lanjut lagi Disini Titik P Min satu Koma dua Ini berada Di antara Titik A Dan A Double aksen Kalau misalkan Dari A ini Kita tarik Garis lurus Ke A Double aksen Garis yang Warna ungu ini Maka Titik P Tepat berada Di tengah Tengahnya Tepat berada Di antara A dan A double aksen Jadi Jarak dari A ke P Sama dengan Jarak dari P ke A double aksen Jadi disini Bisa kita simpulkan Kesimpulan yang pertama Pencerminan terhadap Garis X sama dengan A Dilanjutkan pencerminan Terhadap garis Y sama dengan B Atau sebaliknya Dicerminkan terhadap Garis Y sama dengan B dulu Baru Dicerminkan lagi Terhadap garis X sama dengan A itu ekivalen Dengan pencerminan terhadap Titik P A, B Jadi disini Pencerminan titik A Terhadap garis X sama dengan Min 1 Dilanjutkan lagi terhadap Garis Y sama dengan 2 Itu ekivalen Atau sama aja Dengan pencerminan titik A ini Langsung terhadap Titik A, B Atau dalam hal ini Min 1, 2 Yaitu titik perpotongan Kedua garis yang Saling tegak lurus itu Ya kan Kalau misalkan Titik A Kalian cerminkan terhadap Titik B Maka jatuhnya Di titik A Doppel aksen Paham ya Jadi ini kesimpulan yang pertama Pencerminan terhadap Garis X sama dengan A Dilanjutkan pencerminan Terhadap garis Y sama dengan B Atau sebaliknya Ekivalen Atau sama saja Dengan pencerminan terhadap Titik P A, B A, B adalah Perpotongan Dari garis X sama dengan A Dan Y sama dengan B Atau kalau dinyatakan Dalam matriks Seperti ini X dobel aksen Min 2 A Y dobel aksen Min 2 B Sama dengan Min 1 0 0 Min 1 X Y Rumus ini Kalian pasti gak asing ya Masih ingat Ini juga merupakan Rumus pencerminan Terhadap titik P A, B Yang memang Karena kan tadi Pencerminan terhadap Garis X sama dengan A Dilanjutkan Garis Y sama dengan B Atau sebaliknya Ekivalen Atau sama saja Dengan pencerminan Langsung terhadap Titik perpotongan Kedua garis tersebut Atau titik P Yang koordinatnya A, B Nah pencerminan Terhadap titik P A, B ini Sudah sempat kita bahas Ya kalau kalian Mau melihat Video penjelasannya Pencerminan terhadap Titik P A, B Nanti linknya Saya taruh Di sebelah kanan Atas ini Bisa kalian klik Ya rumusnya Seperti ini Nah lalu Kesimpulan yang pertama ini Bisa kita kembangkan Menjadi kesimpulan yang kedua Yaitu Pencerminan terhadap Dua garis yang saling Tegak lurus Ekivalen dengan Pencerminan terhadap Titik potong Kedua garis tersebut Jadi kesimpulan yang kedua ini Kalau kalian lihat Lebih umum Pencerminan terhadap Dua garis yang saling Tegak lurus Dua garis yang saling Tegak lurus Belum tentu Salah satunya Vertikal Salah satunya Horizontal Bisa saja Bisa saja Sama-sama miring Tapi tegak lurus Misalkan Garis pertama seperti ini Garis kedua seperti ini Ini kan juga tegak lurus Walaupun Tidak ada yang vertikal Dan tidak ada yang horizontal Ya jadi Kesimpulan kedua ini Lebih umum lagi Pencerminan terhadap Dua garis yang saling tegak lurus Ekivalen dengan Pencerminan terhadap Titik potong Kedua garis tersebut Titik potongnya yang ini Ngerti ya? Nah kalau kalian masih ingat Cara mengetahui Dua garis yang saling tegak lurus Adalah dengan melihat Nilai gradiennya Yaitu Syarat Dua garis saling tegak lurus Adalah M1 kali M2 Sama dengan Min 1 M1 itu Gradien garis pertama Jadi misalkan Kalau ini tadi Ini garis pertama ya M2 itu Gradien garis yang kedua Yang ini Jadi garis yang pertama Kan diketahui persamaannya Cari gradiennya berapa Garis kedua Diketahui persamaannya Cari gradiennya berapa Coba kita uji Kita kalikan M1 dengan M2 Apakah sama dengan Min 1 Kalau ya berarti Dua garis itu saling tegak lurus Kalau enggak Ya berarti Enggak saling tegak lurus Oke Terus setelah itu Cara mencari titik potong Kedua garis tersebut Gimana? Ya gampang Tinggal dieliminasi Atau substitusi Ketemu X sama Y Yaitu adalah Titik potongnya Yang kita jadikan P A, B ini Oke Paham ya? Oke Sekian untuk video kali ini Untuk melihat Playlist lengkap Dari bab ini Bisa kalian klik thumbnail Yang ada di sebelah kanan Atas ini Jika ada pertanyaan Saran Maupun kritik Bisa kalian tulis Di kolom komentar Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa Di video Selanjutnya